Kunanti di gerbang Pakuan Jilid 4. Baru pada esok malamnya Pangeran Yudhakara mengunjungi kesatrian. Pangeran itu minta laporan Pragola, sejauh mana dia melakukan penyelidikan di sekitar Puri Yogas Citra. Serta Merta Pragola melaporkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dia mengatakan bahwa nampaknya Pangeran Yogas Citra semakin bersemangat untuk mengumpulkan orang-orang pandai dalam upaya memperkuat Pakuan. Dikatakannya, betapa Pangeran Yogas Citra berupaya keras hendak mencari ksatria ginggi. Ada habar dari putrinya yang tinggal di Mandala, bahwa beberapa kali lelaki bernama ginggi itu pernah mengunjunginya, sehingga menimbulkan penafsiran kepada Pangeran Yogas Citra bahwa lelaki itu mencintai putrinya, kata Pragola. Lanjutkan. Karena perkiaraan ini, Pangeran Yogas Citra akhirnya menyuruh putrinya untuk menerima cinta pemuda itu, dengan harapan bisa memujuk orang itu untuk mau tinggal di Pakuan. Lanjut Pragola. Pangeran Yudhakara hanya mengangguk dan mendengus. Hening sejenak. Pangeran yang jadi majikan Pragola ini nampak merenung dan mengerutkan dahi seolah-olah lagi berpikir keras. Kita butuh berhadapan dengan pemuda itu, tapi tidak di Pakuan ini, gumamnya. Giliran Pragola yang mengerutkan dahi tanda tak mengerti akan tujuan Pageran Yudhakara. Orang itu berbahaya. Ingat peristiwa penyerbuan Sagarah Rang pada 10 tahun silam, 1551. Kegagalan gerakan itu salah satu di antaranya karena hadangan pemuda bernama Ginggi. Jadi kita perlu menghadapinya sebelum masuk Pakuan, kata Pangeran Yudhakara. Bagaimana caranya, padahal kita tidak tahu di mana dia berada. Kita pun belum jumpa dengan orang itu sehingga kita belum tahu wajahnya, kata Pragola. Besar kemungkinan kita bisa berjumpa, asalkan engkau selalu ikut ke mana orang-orang Puri Yogas Citra pergi, tutur Pangeran itu. Pragola mengetuk jidatnya sendiri karena kebodohannya. Mengapa tidak bisa mencari lelaki bernama Ginggi, bukankah Pangeran Yogas Citra akan berupaya mencarinya? Dia bisa membonceng kepada usaha mereka. Saya mengerti rencanamu, Pangeran, kata Pragola menyembah. Tugas kita adalah satu, mencoba mengganggu tujuan orang Pakuan dalam upaya memupuk kembali kekuatan mereka. Jangan biarkan orang-orang pandai berkumpul di Pakuan. Usaha kita adalah menghadang orang yang akan memperkuat Pakuan. Itulah sebabnya, tujuan awal kita, yaitu membawa dan membujuk sepasukan perwira Pakuan ke wilayah timur dengan dalih untuk menolong rekan-rekan mereka yang terjebak di puncak Cakrabuana harus berlangsung dengan lancar, kata Pangeran Yudhakara. Sesudah kekuatan Pakuan lemah, apa yang akan dilakukan selanjutnya, Pangeran tanya Pragola. Banyak rencana besar bila Pakuan bisa kita kuasai, Gumam Pangeran Yudhakara. Matanya berbinar-binar dan sorotnya jauh ke depan. Selanjutnya Pangeran Yudhakara memberikan petunjuk agar Pragola semakin dekat dengan orang-orang Kuri Yugas Citra. Bahwa kemungkinan besar Pragola akan melakukan perjalanan panjang ke wilayah timur bersama mereka, kendati sebelumnya tidak masuk dalam rencana, kini harus dilaksanakan dengan baik. Baik bukan untuk kepentingan Pakuan, melainkan untuk tugas-tugas dari misi yang diembankan. Engkau harus ikut mereka dan selesaikanlah tugasmu dengan baik, kata Pangeran Yudhakara. Pragola mengerti akan ucapan ini. Maksudnya tentu hanya satu, yaitu menghadang orang-orang yang diperlukan Pakuan untuk memasuki dan memperkuat Dayo, ibu kota, tersebut. Tentu ada berbagai karo untuk mencegah mereka. Salah satu di antaranya dan merupakan pilihan terakhir adalah membunuh mereka. Hati-hati, orang-orang yang diundang Pakuan adalah orang-orang di jaya. Tugas yang akan engkau kerjakan ini tentu berat, tutur Pangeran Yudhakara. Sesudah memberikan beberapa petunjuk, seperti biasa Pangeran Yudhakara pergi dari tempat itu secara diam-diam dia keluar lewat jendela dan meloncat ke atas wuhungan. Namun ternyata rencana untuk melakukan perjalanan ke wilayah timur seperti apa yang direncanakan Raden banyak anggat tidak bisa dilaksanakan secara cepat. Pragola mendapatkan kabar bahwa untuk melancarkan usaha itu menghadapi banyak hambatan. Pangeran Yogas Citra sebagai penasehat Raja, ternyata malah mendapat teguran dari Seng Prabu Nila Kendra. Entah siapa yang melaporkan, yang jelas Seng Prabu akhirnya mengetahuinya bahwa telah berlangsung sebuah perundingan rahasia tanpa mengikut sertakan dirinya. Namun pada prinsipnya, Raja ini setuju bahwa pajajaran harus kuat. Tapi kekuatan negara hanya menitik beratkan pada kekuatan militer hanya melahirkan pertumpahan darah belaka. Yang merasa kuat dalam militer, cenderung selalu melakukan peperangan. Karena punya kekuatan militer, kadang-kadang kita selalu ikut campur kepada urusan orang lain. Atau mungkin selalu punya ambisi untuk menundukkan orang lain. Jangan samakan saya dengan Ayahanda Ratu Sakti ataupun dengan Kakek Buyut Seng Surawi Sesa. Saya tidak berambisi untuk menaklukan orang lain, apalagi berupaya merebut mengaruh dan kekuasaannya, tutur Seng Prabu Nila Kendra. Namun paduka, negara memperkuat militer bukan berarti kita harus punya ambisi dalam melakukan peperangan. Militer pun bisa berguna dalam mempersatukan persatuan bangsa. Bangsa yang merasa aman dan terlindungi akan memiliki ketentraman hidup. Pihak negara lain pun akan merasa segan untuk mengganggu. Barangkali juga mereka akan merasa takut karena kekuatan kita. Itulah sebabnya, saya selalu mengajukan usul-usul seperti itu, tutur Pangeran Yogas Citra. Pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran tentu memerlukan dina besar. Tegakah kita mengganggu kesejahteraan rakyat dengan memungut pajak-pajak tinggi hanya untuk membangun kehidupan militer? Rakyat sudah cukup berat. Sesudah tujuh pelabuhan penting milik kita dikuasai musuh, meta pencaharian rakyat hanya tertumpu kepada pertanian semata. Kalaupun ada kehidupan perdagangan, hanya terbatas di antara mereka saja, tak seperti masa puluhan tahun silam, di mana pajajaran bisa melakukan perdagangan antar negara. Ini menyebabkan keuangan negara terbatas, begitu pun penghasil rakyat. Jadi, betapa kejamnya kita, bila memaksakan kehendak memperkuat militer yang butuh dina, tinggi sambil menyengsarakan rakyat, tutur raja. Pertemuan antar raja dan penasihat ini, di Meta Pragola hanya menimbulkan kesan bahwa di antara pejabat pakuan sebenarnya sudah tak ada persatuan lagi. Perundingan rahasia di Puri Yogas Citra yang belakangan diketahui raja, hanya membuktikan bahwa sudah tak ada kesatuan pendapat lagi di antara mereka. Barangkali masih banyak pejabat yang masa pendiriannya dengan pangeran Yogas Citra. Tapi yang tak setuju dengan gagasan pangeran itu pun ternyata ada. Dan kesimpulan dari semua ini, hanya menerangkan bahwa pajajaran sudah kian melemah juga. Inilah saatnya pajajaran sudah kian melemah juga. Inilah saatnya pajajaran dihancurkan. Inilah saatnya dayo pakuan diserang. Tapi siapakah yang harus menyerang, Cirebon ataukah Banten? Berpikir sampai di sini, Pragola sendiri bingung. Apa yang diketahuinya malam itu, di mana ada pertikaian kecil antara pangeran Yudhakara dan lelaki asing dari wilayah Banten tersebut, hanya menandakan telah terjadi semacam persaingan di antara mereka dalam menentukan siapa yang paling mampu menundukan pajajaran dan Pragola merasa khawatir, sebab malam itu nampaknya pangeran Yudhakara amat terpukul. Bukan saja terpukul karena malam itu dia dikalahkan lelaki asing tersebut, tapi juga terpukul karena kenyataan ini. Banten memang lebih kuat dari Cirebon. Lantas bila benar begitu kenyataannya, mau apa pangeran Yudhakara? Mengapa pula ada semacam persaingan di antara mereka padahal setahunya, antara Banten dan Cirebon tak pernah ada pertikaian. Kalau memang begitu, pertikaian siapakah ini? Ingatan Pragola kembali mengulang perjalanannya dari mulai awal hingga dia tiba di pusat kerajaan pajajaran ini. Perjalanannya terlalu jauh. Padahal kalau dia pikir, sebetulnya urusannya sederhana saja, yaitu ingin berupaya membalas dendam akan kematian ayah bunda dan gurunya. Kedua orang tuanya mati karena sakit-sakitan setelah kehilangan anak pertama karena peperangan. Sebelum dia dilahirkan di dunia, orang tuanya punya anak tunggal, laki-laki usia 3 atau 4 tahun. Datanglah bencana peperangan. Kacutakan Waringin diserbu prajurit pajajaran karena menolak membayar seba, pajak tahunan. Cutak, setingkat camat, Wirajaya yaitu Ayahanda Pragola, merasa punya alasan untuk menolak permintaan seba dari Pakuan sebab Karatuan Talaga, di mana kacutakan itu berada, sudah lama masuk wilayah Cirebon. Akan halnya para petugas Muhara, penarik pajak, dari Pakuan masih juga mencoba menarik pajak, karena kacutakan Waringin letaknya ada di perbatasan dan lebih dekat kepada wilayah pajajaran ketimbang ke pusat kekuasaan Cirebon ataupun Ketalaga. Di saat-saat keuangan Pakuan makin menipis, Seng Mangabatan Ratu Sakti, penguasa Pakuan ketika itu mencoba mearik pajak kepada wilayah-wilayah yang masih bisa diambil pajaknya. Banyaknya wilayah Pakuan berpaling ke Cirebon dan meninggalkan kewajiban membayar pajak. Ini merupakan kerugian bagi Pakuan. Itulah sebabnya, wilayah-wilayah yang berani mati bergabung dengan Cirebon, tapi yang sebenarnya kedudukan mereka lebih dekat ke wilayah Pakuan ketimbang ke Cirebon, oleh pihak Pakuan ditekan. Bagi yang membangkang tak ada pilihan lain kecuali digempur oleh prajurit Pakuan. Itulah yang terjadi kepada kacutakan Waringin. Waringin yang sebagian besar penduduknya sudah berganti memeluk agama baru yang disebarkan oleh Cirebon, diserbu prajurit Pakuan. Banyak terjadi korban jiwa dalam pertempuran yang tak seimbang ini. Dalam kancah pertempuran ini, Cutak Wirajaya dan istrinya berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi putra tunggalnya yang masih bocah hilang entah kemana. Banyak penduduk mengabarkan, anak itu ada di tengah kancah pertempuran. Dia tengah bermain di saat prajurit Pak Jajaran datang menyerbu. Dan ketika anak itu hendak pulang ke rumah, di tengah jalan terjebak pertempuran. Semua orang menduga anak itu kemungkinan ikut tewas. Namun ketika diadakan pemeriksaan di bekas reruntuk pertempuran, tidak diketemukan mayat bocah laki-laki. Tapi mati ataupun tidak anak itu, yang jelas, kedua orang tuanya tidak berhasil mendapatkannya kembali. Bocah itu hilang tak terbekas dan telah membuat kesedihan yang sangat. Semenjak saat itulah Cutak Wirajaya selalu sakit-sakitan, begitu pun istrinya. Ketika istrinya mengandung anak kedua juga dalam keadaan sakit-sakitan, begitu pun di saat melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak bernama Pragola. Sedangkan Cutak Wirajaya meninggal satu tahun kemudian. Ayahandamu meninggal karena jiwanya tertekan. Sebagai Cutak dia tak sanggup menyelamatkan rakyatnya. Belum pulih rasa penderitaannya karena serangan orang Pakuan, sudah ditimpa kemalangan lagi karena kematian istri yang tercintanya, Tutur Kiguru Sudirja lagi. Puluhan tahun sejak peristiwa itu, bocah yang hilang bernama Ginggi tak pernah dipermasalahkan lagi, kecuali dendam yang berlarut-larut. Pragola misalnya, secara tidak disadarinya telah memendam dendam berat kepada orang-orang Pajajaran. Kebenciannya terhadap orang Pajajaran karena membuat penderitaan kepada keluarganya belumlah terobati. Belakangan dendam bertambah besar ketika gurunya sendiri menjadi korban pertempuran melawan prajurit Pakuan. Semakin membara api yang ada di dada pemuda itu. Dan api tak mungkin padam sebelum dendam terbalaskan. Untunglah Paman Manggala telah mendekatkan Pragola kepada Pangeran Yudhakara. Pemuda itu seperti aliran air yang mendapatkan salurannya. Paman Manggala mengabarkan bahwa untuk menuju sukses dalam melakukan perlawanan kepada orang-orang Pajajaran dan haruslah bergabung dengan Pangeran Yudhakara, sebab Pangeran Calon Penguasa Kabupatian Sagara Herang ini akan bekerja untuk kepentingan Cirebon dalam upaya untuk meruntuhkan kerajaan agama lama bernama Pajajaran itu. Tapi begitulah yang terjadi. Mengikuti rencana Pangeran Yudhakara rasanya berteletel. Dia tak boleh bertindak semaunya kecuali atas perintah dan sepengetahuan Pangeran Yudhakara. Lebih berteletel dari itu, Pangeran Yudhakara ternyata punya rencana besar yang tidak pernah terpikirkan kepentingannya, terutama untuk Pragola. Pemuda ini memang benci orang-orang Pajajaran tapi tak pernah terpikir untuk menghancurkan atau merebut negeri itu. Rasanya pekerjaan tersebut terlalu besar dan akan makan waktu lama. Yang ingin diakerjakan hanyalah mencari biangkelade kerusuhan, terutama yang menyangkut kampung halamannya. Pragola pernah melakukan penyelidikan, peristiwa penyerbuan orang-orang Pajajaran pada puluhan tahun silam kewaringin berlangsung amat tidak terpimpin. Menurut berita yang sampai, penyerbuan itu tidak dilengkapi perintah langsung dari Pakuan, melainkan hanya kehendak dari penguasa yang diserahi tugas menarik pajak. Itulah sebabnya untuk bisa mengumpulkan pajak, mereka main tekan dan main serbu kepada yang membangkang. Bertolak dari keterangan ini, Pragola hanya akan mencari mereka yang terlibat saja, kalau hal ini memang memungkinkan. Pragola juga tadinya hanya akan mencoba mencari siapa-siapa saja perwira Pakuan yang melakukan pengeroyokan sehingga menewaskan Sudirja, gurunya. Barangkali ksatria bernama Ginggi akan dimasukkan sebagai musuh yang harus dilawan, mengingat orang ini ada kaitannya walau secara tidak langsung. Sepuluh tahun silam Kisudirja ikut bergabung menyerang Pakuan. Namun usaha ini gagal karena Pakuan banyak dikawal orang pandai. Salah satu di antaranya adalah ksatria Ginggi. Kisudirja melarikan diri namun terus dikejar hingga akhirnya terjebak ke tengah kepungan para perwira Pakuan. Dalam pertempuran tidak seimbang, Kisudirja tewas. Pragola mengelompokkan ksatria Ginggi sebagai musuhnya, sebab secara tidak langsung lelaki itu ikut menggagalkan perjuangan Kisudirja. Namun, begitulah yang dipikirkan Pragola. Sebenarnya dia kurang tertarik untuk terjun ke urusan akal-akalan, politik. Menurutnya, perjuangan Pangeran Yudhakara adalah perjuangan politik. Salah satu pihak ingin menguasai pihak lainnya. Dalam hal ini, Cirebon ingin menguasai Pakuan. Peperangan yang diakibatkan oleh pertentangan politik selalu berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup rakyat. Hancurnya penduduk Kacutakan Waringin pada puluhan tahun silam sebetulnya adalah korban dari permainan politik juga. Wilayah Waringin diperebutkan oleh Cirebon dan Pakuan sehingga timbul pertempuran. Padahal bagi rakyat yang tidak tahu apa-apa, ikut kemana sebetulnya sama saja. Permainan politik juga suka mengacaukan arti kebersamaan. Pragola mendapatkan contoh ini dari hasil pertemuan antara Pangeran Yudhakara dengan lelaki asing di Puri Yudhakara tempoh hari. Sudah jelas antara Cirebon dan Banten tak punya permasalahan. Namun dari percakapan kedua orang itu, ternyata telah tercipta semacam persaingan dalam memperlihatkan citra dan kualitas pribadi masing-masing. Bila melihat sepak terjang Pangeran Yudhakara yang mencoba meneliti dan mencari kelemahan Pakuan, ada kecenderungan Cirebon berniat mengganggu dan menyerang Pakuan. Namun nyatanya niat ini pun dipegang Banten. Bahkan dengan pengahnya, lelaki yang diduga datang dari wilayah Banten itu mengatakan, hanya Bantenlah yang sanggup menyerbu dan menduduki Pakuan dan bukannya Cirebon yang dikatakan sudah lemah. Pragola gundah dengan jalan pikirannya ini. Akan dilanjutkankah pengabdiannya kepada Pangeran Yudhakara? Kalau dia melepaskan diri, bisakah dia bergerak sendiri? Pragola ingat pula, dia bisa menyelundup ke Pakuan karena jasa Pangeran Yudhakara juga. Kalau bergerak sendiri, belum tentu bisa masuk ke Pakuan, terlebih-lebih untuk bisa memasuki Puri Yugas Citra. Padahal dia menilai, penelusurannya dalam upaya mendekatkan diri kepada musuh-musuhnya bisa dilakukan lewat pintu Puri Yugas Citra ini. Aku masih perlu bergabung dengan Pangeran Yudhakara, pikirnya kemudian. Berpikir sampai di sini, akhirnya Pragola mengembalikan lagi rencana semula. Dia akan tetap mengikuti apa perintah Pangeran itu. Entah kapan akan melakukan perjalanan kembali ke wilayah timur. Namun selama berada di Pakuan ini, di samping bertindak atas Komando Pangeran Yudhakara, Pragola pun akan bergerak berdasarkan naluri sendiri, naluri untuk mendapatkan musuh-musuhnya. Tidak terasa satu tahun telah berlalu. Selama itu tidak ada peristiwa penting yang ada kaitannya dengan urusan penyerbuan ke Pakuan. Perwira Goparana dan Jayasasana tetap berdiam di istana, bertindak sebagai pengawal raja. Dalam satu tahun ini, hanya tiga kali melakukan pertemuan rahasia secara bersama-sama, sedang biasanya, yang menemui Pragola hanyalah Pangeran Yudhakara. Namun selama satu tahun berada di Pakuan, sebenarnya Pragola telah banyak mendapatkan hal-hal penting yang perlu dicatatnya. Catatan ini telah melahirkan penilaian dan pandangan terhadap keberadaan Pakuan pada kurun waktu belakangan ini. Benar seperti yang dikatakan orang, bahwa penguasa Pakuan yang sekarang seperti kurang berambisi mengembalikan pajajaran ke zaman keemasan. Ada semacam frustasi yang melanda negeri ini. Sebagian rakyat seperti menderita kekecewaan berat melihat keadaan. Di setiap obrolan baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, banyak orang mengatakan bahwa zaman keemasan pajajaran telah sirna. Kaum prepantun selalu melantunkan lagu duka. Bilapun mereka bertutur perihal kebesaran, itu adalah kebesaran masa silam. Para orang tua banyak memaparkan kebesaran Seng Prabu Ratu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja, 1482-1521, karena keberhasilannya membangun Pakuan sehingga di bawah kepemimpinannya rakyat sejahtera. Mereka membesar-besarkan keberadaan masa lalu mungkin karena rindu akan zaman yang tak kembali, atau juga disodorkan sebagai cemohan kepada keadaan masa kini. Di anrata sesama pejabat terjadi saling salah menyalahkan. Mereka lebih banyak membicarakan mengenai kelemahan orang lain ketimbang berupaya mengubah keadaan. Akibat dari kemelut di antara sesamanya, maka tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat tidak pernah berhasil. Para pandita hanya menghabiskan waktunya di kuil. Mereka berupaya untuk tidak melakukan kesalahan dan kerjanya mengesucikan diri di tempat terpencil tanpa melirik kiri kanan, tanpa ingin yahu apakah orang lain hidupnya benar atau tidak. Tak peduli orang lain berlaku salah, yang penting dirinya benar. Itulah sebabnya, kendati mereka hafal isi kitab Dharma Siksa. Siksa Kandang Karsian, Pasuk Tapa, Mahapawitra, Siksa Guru, Dasasila, Jagat Upadrawah dan berbagai ajaran moral lainnya, kesemuanya hanya untuk santapan mereka saja. Orang lain, rakyat misalnya, terserah mereka mau apa, barangkali sikap ini dilakukan karena di saat-saat gencarnya penyebaran agama baru, kebijaksanaan raja sejak turun-temurun tak pernah berubah. Mereka tidak melarang atau tidak memaksakan kehendak kepada rakyat dalam menentukan kepercayaan. Raja Pajajaran Hantunya Ramsomah milih agama. Anu E.U.D.U.K dipilih Piaun Salajunahirup Anu Dicaram Soteh. Palah pilih T.U.Puguh pilih Mimiti milih agama. I.U.Laju milih agama itu. Laju Boson, milih D.U.I. Raja Pajajaran tak melarang rakyat memilih agama. Yang mesti dipilih untuk kelancaran hidup yang memang dilarang. Terlalu banyak memilih dan asal memilih mula-mula memilih satu agama. Kemudian memilih agama yang lain lagi sesudah Boson, memilih yang baru lagi. Kaum pendekta membiarkan kemana rakyat mau memilih. Yang setia kepada agama lama, mereka mempertahankan kesetiaannya tanpa diperintah. Yang tertarik kepada agama baru mereka pun pindah agama tanpa kesulitan. Namun karena kebebasan yang diberikan ini, banyak rakyat akhirnya bimbang tidak ikut kemana-mana. Jadilah mereka orang frustasi sebab hidup tanpa pegangan. Hidup tak beraturan menyebabkan kesejahteraan pun tak terurus. Ada orang yang pandai dan memanfaatkan kepandainya untuk diri sendiri sambil merugikan orang lain. Tanpa pegangan hidup yang benar, mereka menjadi orang serakah. Tak terkecuali kaum pedagang ataupun petani. Wenghumadar pamamangantan igar hiantan pepelakan. Kaum petani menjadi serakah tidak merasa senang. Bila tidak bertanam sesuatu, petani sudah mengubah sikap. Bila dulu mereka bertani hanya untuk bertahan sekadar tidak lapar atau tidak perlu meminta kepada orang lain, kini malah berupaya memperkaya diri sebesar-besarnya. Sikap serakah ini terjadi setelah mereka melihat banyak orang menderita sengsara karena kebodohannya. Nga jadi keun gagasawah tika pula sangsara. Jagarangnya un kebon. Tihap malah mundur kahum abet kahum malaga sakalih. Hamana beunang orang laku sadu cocobana tihap malah hasil. Mulah tihap buksur. Pakarang ulah tihap nginjum simbut cawet malah kasaratan hakan inim ulah kekurangan anak ewe pituturan. Sugan dipajar durpala siksa, membuta sawah ladang agar tidak sengsara. Membuat kebun agar tidak terpaksa meminta ke ladang umum. Ternak agar tidak membeli perkakas agar tidak meminjam. Pakaian agar tidak cumpang camping makan minum. Jangan kekurangan anak istri beri nasihat. Agar tidak dikatakan buta aturan. Ini adalah ajaran moral bagian dari siksa kandang keresian, filsafat orang pajajaran yang disusun pada zaman Seri Baduga Maharaja, 1462-1521M. Ajaran semacam ini hanya gencar dilakukan kaum pendeta di dalam kuil saja. Sedangkan rakyat yang jauh dari kuil cenderung sudah tak menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sikap ini bukan terjadi karena orang berganti agama, melainkan karena sikap frustasi melihat keadaan negara saja. Ajaran agama lama hanya teguh dilantunkan di seputar istana saja. Ini terjadi karena sikap raja yang mencoba tetap bersetia kepada agama karuhun, nenek moyang. Raja bahkan bertekad, kalaupun benar Pakuan diancam musuh, maka kehadiran mereka hanya akan dilayani oleh kekuatan dan keyakinan akan agama karuhun. Selama berada di Pakuan, Pragola menyimak betapa berbagai mantra dan jampi-jampi menjadi santapan sehari-hari kaum pendeta termasuk juga raja. Mereka rupanya percaya, mantra punya kekuatan hebat dalam menangkal marah bahaya. Pragola memuji sikap raja yang tetap mempertahankan agama lamanya. Sebab memang pada pematnya, begitulah yang namanya keyakinan. Tidaklah mudah berganti agama, kecuali tanpa keyakinan kepada agama sebelumnya. Pragola juga berpendapat, raja yang baik adalah raja yang cinta kepada keyakinannya. Namun yang Pragola tak suka kepada penguasa Pakuan ini, dia tidak mempertahankan keberadaannya secara seimbang. Adalah tidak seimbang bila dalam memcoba mempertahankan negara, raja hanya bersunyi-sunyi di kuil bersama para pendeta. Memimpin negara ada di dunia nyata dan hanya bisa dikerjakan dengan kerja lahiriah, bukan seperti yang dilakukan Seng Prabu Nila Kendera ini. Namun tentu saja, ini adalah jalan pikiran Pragola secara pribadi saja. Sedangkan bila dia berpikir untuk kepentingan politik, sikap-sikap yang tengah berlangsung di Pakuan sangatlah menguntungkan misinya. Tentu Pangeran Yudhakara gembira melihat keadaan di Pakuan ini. Barangkali karena hal-hal inilah Pangeran Yudhakara, Perwira Goparana ataupun Perwira Jayasasana, tidak melakukan pergerakan secara berlebihan. Mungkin segalanya akan dibiarkan berlangsung sejauh mana suasana terjadi. Bila keadaan seperti itu teru berlarut, hanya punya arti Pakuan kian hari kian melemah. Dan ini semakin menguntungkan bagi kelancaran misi. Barangkali penyerbuan ke Pakuan akan dilakukan sesudah keadaan di Pakuan benar-benar parah karena keropos sendiri. Begitu yang diperkirakan Pragola. Bahkan ketika rencana melakukan perjalanan ke wilayah timur semakin berlarut-larut kapan akan dilakukan, Pragola tidak peduli. Berangkat atau tidak, toh tujuannya sama, yaitu melihat Pakuan menuju ke keruntuhan. Rencana perjalanan ke wilayah timur beberapa kali ditangguhkan. Selain karena raja kurang setuju, juga Pakuan sendiri sibuk dengan kemelutnya. Ternyata kelemahan yang terjadi di pusat pemerintahan ini menyebabkan terjadinya kekacauan yang dilakukan wilayah-wilayah yang di bawah Pakuan. Semakin banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dari Pakuan. Mereka ingin berpaling dari Pakuan, bukan saja akaren tergoda untuk tergabung dengan kekuatan agama baru, melainkan juga karena sebal terhadap sikap-sikap lemah raja. Mereka menganggap sudah tak ada manfaatnya lagi berada di bawah naungan Pakuan sebab segala kepentingan dan kesejahteraan rakyat sudah tak terpenuhi, sedangkan di lain pihak Pakuan tetap menarik sebah kepada rakyat. Sampai tahun kedua Pragola tinggal di Pakuan, orang-orang Pakuan sibuk memadamkan berbagai pemberontakan kecil yang ada di beberapa wilayah. Lucunya, karena Pragola di Pakuan bertindak sebagai prajurit, maka beberapa kali dia pun ikut dikirim ke daerah pertempuran sebagai anggota pasukan di bawah pimpinan banyak angga. Dia ikut berperang sebab Pangeran Yudhakar pun setuju dia ikut. Hanya tentu saja setiap kali Pragola terlibat dalam perangan, dia tak pernah bertempur sungguh-sungguh. Dia tak punya kepentingan untuk membunuh lawan, sebab pada hematnya, lawan yang dihadapi orang-orang Pakuan sebetulnya merupakan kawan untuk dirinya. Menyerbu dan memerangi daerah-daerah yang ingin memisahkan diri adalah sesuatu hal yang tak disukai Seng Prabu Nila Kendra. Kata raja ini, memerangi negara-negara yang ada di pajajaran, selain menghamburkan dina, membuat kesengsaraan kepada rakyat, juga harus memupuk rasa benci orang-orang yang ditaklukan. Tapi bagaimana pula akalnya agar wilayah-wilayah itu tetap bergabung dengan Pakuan sambil tak ada paksaan? Itulah kesulitannya. Dan kebijaksanaan raja ini dianggap oleh kalangan pejabat istana sebagai suatu sikap-sikap lemah. Selama dua tahun lebih Pragola tinggal di Pakuan, nampak terjadinya kekurang puasan di antara pejabat. Mereka khawatir, sikap raja seperti ini hanya akan membuat negara lemah dan akhirnya menjadi bulan-bulanan lawan. Oleh sebab itulah pada tahun ketika di mana Pragola berada di sana, para pejabat seolah bersatu dalam memiliki tekat, yaitu mempertahankan Pakuan sambil tidak terlalu melibatkan kebijakan raja. Kembali para pejabat mengadakan pertemuan rahasia. Tujuannya lebih mengukuhkan tujuan semula, yaitu berusaha menghimpun orang-orang pandai yang sebenarnya masih bertebaran di seantropa jajaran. Pada umumnya mereka mendesak agar secara diam-diam Pakuan mengirimkan sepasukan perwira tangguh untuk membebaskan rekan-rekannya yang menurut laporan Pragola terjebak di puncak Cakrabuana oleh pasukan Cirebon. Yang terjebak di sana adalah perwira-perwira tangguh. Selama mereka di sana, kita telah banyak kehilangan, membuat negara dalam keadaan lemah jadi, apapun terjadi, kita harus menolong mereka. Menolong karena negara harus bertanggung jawab, tapi juga karena negara membutuhkan mereka, tutur para pejabat. Pragola merasa bahwa sebentar lagi dia pasti akan diajak melakukan perjalanan ke wilayah timur seperti apa yang sudah dijanjikan pada tiga tahun berselang. Benar saja apa yang diperkirakan Pragola, bahwa pada akhirnya rencana melakukan perjalanan ke wilayah timur akan dilaksanakan. Banyak angga mengabarkan bahwa Pragola Hours mempersiapkan sesuatu sebab minggu depan perjalanan panjang akan dimulai. Pada tiga hari sebelum rencana keberangkatan dilakukan, Pangeran Yudhakara menghubunginya lagi. Pangeran ini mengingatkannya kembali apa yang menjadi tujuannya. Orang Pakuan mengajakmu karena butuh hengka sebagai pemandu di jalan. Namun sebetulnya kitalah yang mendempleng pada mereka. Mereka sebenarnya tengah membantu kita untuk mengumpulkan orang-orang yang harus kita lenyapkan, tutur Pangeran Yudhakara. Pasukan yang akan membantumu telah kusiapkan di sana, lanjutnya lagi. Pragola tidak banyak meminta petunjuk dan pengarahan, sebab rencana seperti ini sebenarnya telah diketahui hampir tiga tahun yang lalu. Hanya saja pemuda ini mendapat kenyataan bahwa Cirebon tetap dengan keputusannya yaitu hendak mengambil inisiatif melumpuhkan Pakuan Kendati Banten telah melarangnya. Ingin sekali Pragola bertanya perihal ini. Tapi pertemuan Pangeran Yudhakara dengan orang dari Banten pada tiga tahun berselang itu tentu amat dirahasiakan, sebab selama ini Pangeran Yudhakara tidak pernah membicarakannya, termasuk kepada Perwira Goparana dan Jayasasana. Sampai jauh malam Pragola masih berpikir tentang ini. Kalau memang Cirebon relatif lemah seperti apa kata orang Banten, mengapa pihak Cirebon seperti memaksakan kehendak untuk tetpa menyerbu Pakuan? Tidakkah tindakan ini hanya akan merepotkannya saja? Berdasarkan pengetahuan yang didapat Pragola, sejak kebangkitannya, Cirebon sebenarnya selalu didukung Demak. Hanya karena bantuan Demak maka Cirebon bisa melepaskan diri dar Pakuan. Begitupun ketika Cirebon menyerang Banten untuk membebaskan wilayah itu dari kekuasaan Pakuan, Demaklah yang memberinya kekuatan. Tapi sekarang Demak telah begitu lemah karena dirah berbagai pertentangan dan perebutan kekuasaan, sehingga otomatis Cirebon sudah tidak bisa mengandalkan kekuatan Demak dalam urusan kemiliteran. Apakah Cirebon kini sudah memiliki kepercayaan diri untuk melakukan rencana-rencana besar? Pragola tak sanggup memikirkannya, sebab pada hematnya dia bukanlah sebagai seorang negarawan. Hanya karena seringnya bertemu dengan kaum bangsawan saja pemuda ini tahu situasi politik. Itu pun tidak mengetahuinya secara mendetail. Kata Paman Manggala pun, politik itu sulit diduga. Apa yang ada di permukaan belum tentu menggambarkan isi keseluruhan. Bahwa Cirebon lemah, mungkin hanya perkiraan orang saja, sebab kalau benar-benar negara itu tidak memiliki kepercayaan diri, tak nanti akan melakukan rencana dalam upaya melumpuhkan pakuan. Atau, benar-benarkan sebetulnya Cirebon lemah dan tak sanggup melakukan apa yang menjadi rencananya? Mungkinkah rencana-rencana yang dilakukan Pangeran Yudhakara itu sebetulnya hanya gertak sambal belaka? Menggertak siapa? Mungkin menggertak siapa saja yang punya anggapan bahwa Cirebon sudah lemah. Pragola menggaruk-garuk kepalanya bila memikirkan hal ini. Dia tak tahu tujuan-tujuan Cirebon yang sebenarnya. Atau katakanlah, dia tak tahu jelas yang menjadi perjuangan Pangeran Yudhakara. Namun yang pasti, ini telah menyeretnya kepada hal-hal yang membuat dirinya ruwak. Sadar atau tidak, nyatanya tujuannya yang lebih bersifat pribadi telah tertumpuk oleh tujuan yang lebih besar, yaitu permasalahan negara. Pada esok harinya ketika Pragola mencongklang naik kuda di sebuah jalan berbalai, berpapasan dengan sebuah rombongan. Rombongan itu terdiri dari sepuluh prajurit yang berjalan mengawal sebuah jampana, tandu. Di atasnya duduk seorang wanita usia sekitar 30 tahun. Wanita itu nampak anggun dengan pakaiannya yang serba gemerlap. Rambutnya hitam berombak, terjurai begitu saja di belakang punggungnya. Kain kebayanya terbuat dari satin halus buatan negeri parasi dengan ornamen warna emas pada ujung-ujungnya. Bila melihat rambutnya yang tergerai, Pragola hanya membayangkan seorang gadis belia sebab dipakuan itu hanya gadis-gadis belia dan perawan yang selalu membiarkan rambutnya begitu saja di terpah hembusan angin. Namun pemuda itu mengakui, wanita ini masih memiliki kecantikan yang amat memukau. Hidungnya kecil mancung, mulutnya mungil merah merona dan bulu matanya lentik melengkung. Pragola meminggirkan kudanya ketika rombongan itu lewat. Dia sadar harus memberi hormat sebab wanita itu tentu bukan dari keluarga sembarangan. Mana mungkin wanita biasa duduk di kawal di atas jampan kayu jati berukir indah? Tentu dia adalah wanita bangsawan yang kedudukannya amat penting. Berhenti, kata wanita itu menyuruh berhenti kepada keempat orang pengusung jampana. Mereka berhenti tepat di mana Pragola meminggirkan kuda. Serasa aku pernah melihat wajahmu, anak muda, tutur wanita itu melirik kepada Pragola. Pemuda itu berdegup jantungnya sebab sorot wanita itu begitu tajam. Engkau tentu prajurit pakuan. Tapi aku tak tahu engkau bertugas sebagai apa serta di bawah perwira siapa tanya wanita anggun ini, menatap dan tersenyum manis. Dia adalah anak buah raden banyak angga, juragan, kata seorang pengawal. Menipis sunggingan bibir wanita itu demi mendengar penjelasan ini. Pragola sendiri heran, mengapa wanita jelita ini menghentikan senyumannya, padahal dia ingin sedikit berlama-lama menikmati senyuman bak bunga merebak ini. Anak buah banyak angga, kesisi wanita itu masih menatap tajam Pragola. Merenung sejenak, kemudian senyumnya kembali muncul membuat matahari di hati Pragola cerah kembali. Melihat tampangmu, serasa dunia kembali ke belasan tahun silam. Dulu pun banyak angga punya pembantu. Dan engkau mengingatkanku pada pembantu lama banyak angga, tutur wanita itu masih senyum, tapi sudahlah, ujarnya, itu masa lalu, sesuatu yang tak mungkin terulang lagi. Wanita itu memberi tanda agar perjalannya segera dilanjutkan. Namun beberapa tindak kemudian dia sudah menyuruh orang-orangnya untuk berhenti kembali. Undanglah anak muda itu agar datang ke puriku, ujar wanita itu. Hari ini, juragan tanya pengawal. Hari ini, anak muda, siapa namamu tanya pengawal. Pragola, engkau diundang ke puri layang kinkin. Juragan adalah pemiliknya. Dialah nyimas layang kinkin, kata pengawal. Pragola hanya menatap wanita itu sebab dia tidak tahu siapa dia. Tundukan kepalamu, sebab nyimas adalah ibu suri kata pengawal. Pragola baru terkejut. Inikah bekas permesuri almarhum Prabu Ratu Sakti? Undanglah sore nanti. Tapi katakan padanya, tak perlu bicara pada banyak angga, kata nyimas layang kinkin. Sesudah itu rombongan segera berlalu. Tinggallah Pragola merenung seorang diri di atas punggung kuda. Pertemuan barusan sungguh aneh tapi amat menarik perhatian. Aneh sekali, mengapa secara tiba-tiba wanita itu ingin mengundang dirinya? Namun ini menimbulkan perhatian bagi dirinya. Pragola ingin sekali mengetahui, apa maksud undangannya itu. Pemuda ini pun merasa penasaran untuk datang memenuhi undangan wanita anggu itu karena baru kali inilah ada seorang wanita menghubungi dirinya. Hingga usianya yang 20 ini, Pragola belum pernah mengenal wanita. Ini karena perhatiannya selama ini tersita oleh urusan-urusan yang jadi kemelut dalam hidupnya. Pragola sudah sengsara sejak kecil. Boleh dikata dia tak pernah mengenal ayah bundanya sebab orang tuanya meninggal di saat usianya masih kecil. Barangkali yang bertindak sebagai orang tuanya adalah kisu dirja. Namun orang tua ini lebih bertindak sebagai guru kedikjayaan ketimbang orang tua. Pendidikan yang diberikan kisu dirja bukan berupa kasih sayang, melainkan pengaruh-pengaruh kebencian terhadap orang lain. Walaupun kisu dirja selalu memberi pesan agar seorang laki-laki harus bertindak satya, jujur dan perwira, namun kisu dirja selalu mengajarkan untuk balas dendam. Selama kecil tak ada orang yang memanjakannya. Tidak pula oleh harta kekayaan. Kata orang, cutak wirajaya cukup kaya dalam memimpin kecutakannya. Tapi ketika dia meninggal, hartanya habis digunakan perjuangan melawan orang-orang pakuan. Tidak ada kehidupan remaja pada pemuda ini sebab suasana perjuangan tidak pernah memberinya kesempatan. Bercakap-cakap dengan wanita boleh dikata tak pernah terjadi. Selama hidupnya, Pragola hanya ikut kesna kemari bersama kisu dirja yang melakukan pengembaraan sambil mens membunyi karena selalu dikejar orang-orang pakuan. Itulah sebabnya, ketika datang undangan dari seorang wanita, Pragola begitu tertarik hatinya. Karena rasa ketertarikan inilah yang akan mentaati anjuran wanita itu, yaitu datang memenuhi undangan tanpa mengabarkan peristiwa ini kepada siapapun, termasuk banyak angga. Sore hari seperti apa yang dijanjikan, Pragola pergi menuju Puri Layang Kingkin. Kata orang, Puri Besar dengan bangunan-bangunan megah itu dulunya bernama Puri Bagus Setah sebab pemiliknya adalah bangsawan Bagus Setah. Pada peristiwa besar 13 tahun silam, bangsawan ini diisukan terlibat persekongkolan pemerontak. Namun bangsawan ini lolos dari pemeriksaan apalagi tindakan. Barangkali karena tidak terbukti, atau barangkali karena segan. Bangsawan Bagus Setah adalah besan penguasa pakuan ketika itu, yaitu Prabu Ratu Sakti. Pengetahuan ini didapat Pragola hanya beberapa saat sebelum pemuda itu pergi. Karen ingin tahu siapa dan apa latar belakang wanita itu, maka Pragola menyempatkan diri mengobrol dengan seorang gulang-gulang yang ada di kesatrian. Tidak semua yang menyangkut wanita itu diceritakan sebab gulang-gulang yang umurnya cukup tua itu pun tak begitu mengenalnya mas layang kinkin secara linci. Tapi sebaiknya engkau tidak terlalu dekat-dekat sana, tutur gulang-gulang yang diperkirakan berusia 50 tahun itu. Mengapa, Paman? Entahlah, sejak peristiwa pemberontakan Kandagalante Sunda Sembawa 13 tahun silam, keluarga itu sedikit diasingkan kaum bangsawan lainnya. Menurut habar yang aku terima, dulu anata para pejabat istana Deng Nakang Jeng Prabu Ratu Sakti pernah terjadi percepcokan karena urusan wanita yang kin mengaku sebagai ibu suri itu, kata gulang-gulang tua. Paman maksudkan, wanita anggun itu bukan benar-benar ibu suri pragualah mengerutkan dahinya. Bukan. Nyimas layang kinkin sebetulnya hanyalah seorang selir terkasih. Walaupun usianya paling muda di antara para selir, namun kekuasaannya melebihi yang lainnya, bahkan hampir menyayangi permesuri sendiri. Apalagi setelah permesuri pun wafat mengikuti Kang Jeng Prabu, nyimas layang kinkin semakin berkuasa juga. Dia hampir-hampir bertindak sebagai ibu suri, serta pengaruhnya terhadap Seng Prabu Nila kendera hampir merasuk kalau saja para pejabat yang lainnya tidak menghalanginya, tutur Seng Gulang-gulang. Mengapa? Begitu burukah perangai nyimas layang kinkin, sehingga pejabat lainnya perlu membatasinya tanya pragualah. Entahlah. Tapi begitulah adanya, jawab gulang-gulang lagi. Paman, nyimas layang kinkin belum tentu mempunyai keperluan khusus kepada saya. Barangkali dia ingin mengenal siapa saya. Namun kendati begitu, harap Paman membantu saya untuk tidak mengabarkan hal ini kepada siapapun. Saya tak ingin majikan saya tahu, kata pragualah menatap gulang-gulang itu. Yang ditatap hanya melamun, sepertinya merasa keberatan pragualah mengajukan permohonan ini. Saya bisa menduga, majikan saya akan tak senang bila mendengar saya memasuki puri layang kinkin. Tapi saya hanyalah orang kecil bila dibandingkan dengan nyimas layang kinkin. Saya dipakuan ini hanyalah pengabdi, harus mentaati siapapun, termasuk juga kepada nyimas layang kinkin, tutur pragualah. Gulang-gulang masih merenung, namun pada akhirnya dia mengangguk juga. Baiklah. Tapi sekali lagi, hati-hatilah, tuturnya. Dan pragualah jadi juga memasuki puri itu. Mulanya disambut oleh pengawal yang demikian ketat menjaga kompleks puri itu. Namun belakangan, sesudah ada pengawal yang mengenalnya, pragualah segera diizinkan memasuki kompleks puri. Memasuki halaman yang luas dan asri keren ada di sana banyak koleksi tanaman-tanaman hias, pragualah tetap mendapatkan pengawalan. Pemuda itu tidak tahu, apakah memang begitu biasanya, bahwa ibu suri selalu mendapatkan pengawalan ketat setingkat raja, ataukah ini hanya keinginan nyimas layang kinkin sendiri karena sadar dirinya kurang disukai. Yang jelas, ketika pragualah memasuki paseban, di sana sudah terdapat nyimas layang kinkin. Dia duduk berisempuh dengan anggunnya karena rambutnya yang halus hitam, nampak berombak menuruni punggungnya. Kini wanita cantik itu sudah mengenakan kebaya yang berbeda dengan yang dikenakan tadi pagi. Jenis kainnya masih sama terbuat dari satin halusa, tapi yang ini buatan negeri Cina. Warnanya kuning jingga, juga dengan ornamen dan kelim yang dihiasi warna emas di setiap sisi-sisinya. Kulit wajahnya nampak putih bersih. Bukan perbawa pupur, bedak, ataupun sebangsa polesan lainnya, namun memang karena kulit wajah itu yang putih halus. Tak terdapat bintik setitik, sepertinya nyamut pun segan menyapanya. Berdegup jantung pragualah ketika tiba-tiba dia sadar bahwa nyimas layang kinkin sebenarnya tengah tersenyum menertawai karena dia terngangang-ngang melihat purnama di wajahnya. Pemuda itu segera menundukkan kepala dengan kulit wajah serasa merah padam saking malunya. Duduklah anak muda, ke sisi wanita itu merdu dan menyengat jantung. Pragualah segera duduk bersilah di bangsal berlantai kayu jati halus itu. Jaraknya ada sekitar tiga tindak dari nyimas layang kinkin yang tetap menatapnya dengan senyum dikulum. Sebetulnya di sana banyak orang lain. Di luar bangsal pragualah menghitung pengawal ada sekitar enam orang dengan tameng logam di tangan kiri dan tombak di tangan kanan. Di samping itu, duduk bersimpuh di belakang nyimas layang kinkin sempat orang dayang. Para dayang itu berpakaian indah-indah dan berusia muda-muda. Wajahnya pun nampak cantik-cantik, sehingga bila pragualah disuruh memilih, dia tentu akan bingung mesti memilih siapa. Sesudah pragualah duduk bersilah, nyimas layang kinkin bertepuk tiga kali. Demi mendengar aba-aba itu, baik para dayang maupun para pengawal, serentak mengundurkan diri dari paseban. Tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk tidak bisa menyimak bila yang berada di bangsal tengah melakukan percakapan. Pragualah kembali jantungnya berdegut. Dia menduga, ini adalah pertemuan penting, paling tidak untuk nyimas layang kinkin. Kalau tak begitu, mengapa orang lain mesti pergi? Ini hanya menandakan bahwa obrolan mereka tidak boleh didengar oleh siapapun. Sudah berapa lama engkau mengabdi kepada banyak angga, anak muda tanya nyimas layang kinkin dengan senyum tetap tersungging. Hampir tiga tahun, juragan, jawab pragualah hormat sekali sambil tak kuasa untuk balik memandang. Hektometer, sudah cukup lama, akan tetapi aku satu kalipun belum pernah bertemu denganmu, anak muda, tutur lagi nyimas layang kinkin. Ya, mengapa tak pernah bertemu satu kalipun? Mengapa pula pragualah tak pernah tahu akan nyimas layang kinkin, ibu suri istana? Pragualah termenung sejenak. Memang tak pernah ada yang membicarakan perihal keberadaan ibu suri, tidak pula banyak angga yang selama hampir tiga tahun menjadi majikannya. Saya terlalu disibukan oleh tugas-tugas rutin, juragan. Baru-baru ini saya pun habis pulang dari pertempuran di wilayah barat perbatsan Cisadane. Tentu saja tak ada waktu untuk, untuk apa, anak muda? Misalnya untuk jalan-jalan ke Puri ini, jawab pragualah sekenanya. Terdengar tawa merdu keluar dari mulut mungil wanita anggun ini, membuat debar jantung pragualah kian kencang. Kau sangka Puri ini semacam taman, ya? Sedangkan untuk masuk ke taman milakan cancang yang memang tempatnya untuk jalan-jalan engkau belum tentu mendapatkan izin, tutur nyimas layang kinkin dengan bunyi suara seperti dikulum. Pragualah tersipu dibuatnya. Pernyataan tadi tentu amat menyinggung perasaan nyimas layang kinkin kalau saja wanita ini orang pemarah. Namun nampaknya perangai wanita anggun berbulu metelentik ini tak seburuk yang disangka orang. Dia begitu manis budi bahasanya. Dalam keadaan marah pun tetap mengulung senyum sehingga siapapun akan betah dimarahi olehnya. Saya terlalu sembrono bicara, juragan, tutur pragualah menundukkan kepala. Sebutlah aku nyimas saja, kata nyimas layang lembut. Pragualah menatapnya sejenak, saya tak berani, juragan. Kalau aku yang menyuruh, mengapa tak berani? Sudah terbiasakah engkau membantah perintah yang lebih atas nyimas layang kinkin menatap tajam? Sama sekali saya tak berani, masih tetap tak mau mentah hati. Maksud saya tak berani membantah setiap atasan, sebutlah aku nyimas. Baik nyimas. Nyimas layang kinkin. Nyimas layang kinkin, juragan haus. Oh, ya nyimas layang kinkin, dan terdengar tawa merdu dari mulut merah merekah itu. Begitu bebasnya tawa nyimas layang kinkin sehingga dia tak perlu menutupi mulutnya. Padahal setau pragualah, setiap wanita di pajajaran tak berani tertawa bebas. Kalaupun ada yang tak bisa menahan untuk tertawa, biasanya selalu menutupi mulut dengan punggung tangannya agar mulut tak bebas dilihat orang. Namun hati pemuda itu tidak ada keinginan untuk menegur perilaku wanita itu. Nyimas layang kinkin terlalu anggun, terlalu cantik dan setiap tindak tanduknya mengandung pesona. Betapa merdu tawa bebasnya, betapa renyah desah napasnya. Bibirnya itu yang merah merekah, gigi-giginya itu yang putih bakmu tiara berbaris. Oh, hai, segalanya mengundang degup, membuat debar bertambah kencang. Hai, kerjamu menganga saja anak muda. Bisa-bisa ada lalat memasuki lubang mulutmu celoteh nyimas layang kinkin membuat pragualah tersipu. Engkau ini orang serius tapi membuat yang melihatmu merasa geli karena lucu, kata nyimas layang kinkin. Mereka keduanya saling berpandangan sejenak. Wanita anggun itu kian menantang namun pragualah menunduk kalah. Sejenak mereka diam, sepertinya kehabisan pembicaraan. Namun ini merupakan kesempatan untuk berpikir, sebetulnya apa maksud undangan wanita anggun ini? Rasanya sudah cukup lama mereka saling mengobrol, namun nyimas layang kinkin belum juga mengutarakan maksud undangannya ini. Hanya sekedar ingin bersendagurau kepada seorang prajurit rendahan seperti dia, hanya akan membuat diri nyimas layang kinkin terhina saja. Kalau barusan wanita mengajaknya bercanda, itu barangkali karena sifat-sifat nyimas layang kinkin yang periang dan senang bergurau saja. Jadi bukan maksudnya mengundang pragualah hanya untuk bercanda. Terima kasih telah menonton!